Ya, Bismillahirrahmanirrahim, sahabat pes dimanapun Anda berada Di kesempatan kali ini luar biasa sekali saya berkesempatan bisa mewawancarai Salah satu wali dari peserta pesantren liburan Asalnya dari jauh, dari Jogja teman-teman ke Salatiga Ini dengan Bapak Sarwadi, Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Wr. Wb Pak Sarwadi, ini saya mohon izin bertanya sebentar Pak Sarwadi, ini asalnya dari Jogja, betul? Saya asal dari Jogja, tinggalnya di Jogja Tinggalnya di Jogja teman-teman, ini Pak Sarwadi Bersama dengan putra, putri dan istri ini ke Salatiga ya Pak Komplit kita ngantar anak untuk ikut pesantren liburan ini Ada berapa putra ini Pak yang ikut serta di peserta? Satu mas? Satu, baik Baik, nah teman-teman sekalian ini kita tanya juga Kira-kira Pak ini alasannya mengikut sertakan salah satu putranya Di pesantren liburan tahun ini bersama Bas Apa ini kira-kira Pak? Kan ini pertama kali ya ikut ya Untuk pesantren liburan ini Ya kita lihat biar Kan di Jogja juga sedang liburan Misuk Senin baru masuk Jadi untuk menutup liburannya Biar ya banyak kegiatan Tambah teman dan anaknya tambah berani aja Masya Allah Tambah berani, banyak teman, banyak saudara ya Pak ya Nah, ada pesan atau ada kesan untuk pesantren liburan ini Pak? Ya, harapannya Kedepan pesantren ini nanti semakin ramai Ya, semakin banyak Karena ini cukup menarik Ya, karena jarang di sela-sela liburan itu Kemudian ada lembaga yang capek-capek mengadakan pesantren liburan untuk umum Dan ini menarik dan sangat layak untuk diikuti Berarti harapannya tahun depan diadakan lagi berarti Pak ya? Ada lagi harus Ada lagi Dan makin banyak pesantren Ya, makin banyak Sampai sekolah ini gak muat Sekolah ini gak muat, baik Alhamdulillahirrahmanirrahim Demikian wawancara dengan Pak Sarwadi Ini dari Jogja Setelah ini mungkin istirahat dulu ya Pak Nah, nanti ikut mendoakan Semoga nanti perjalanan kembali ke Jogja sehat Selamat sampai rumah Jaya kumlah airun Pak Sarwadi, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh